Halo, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Ragil Murti seperti biasa di video ini aku akan bikin ide jualan yang menarik banget disukai sama anak-anak buatnya simple, modelnya sedikit dan hasilnya banyak penasaran gimana cara buatnya? yuk tonton video aku sampai selesai dan ayo kita bikin sama-sama tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya pertama siapkan 5 buah marshmallow ini aku pake yang biasa aja dan ini beli di warung, itu murah banget satu pecisnya itu harga 500 rupiah ya teman-teman, kita buka dulu bungkusnya dan untuk bentuk marshmallow ini yang panjang mengunir gini ya teman-teman dan untuk mereknya teman-teman bisa sesuaikan lagi aja sama selera untuk satu buah marshmallow-nya ini aku potong jadi 4 bagian, pertama aku potong tengahnya gini, untuk setengah bagiannya aku potong lagi jadi 2 dan setengah bagian lainnya lagi aku potong jadi 2 ini dipotong semuanya hingga selesai jadi untuk total semuanya 20 potong selanjutnya di wadah lainnya kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu kemudian tambahkan sejumput garam selanjutnya tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga tepungnya tercampur rata nah buat teman-teman yang baru mampir di video ini jangan lupa ya tekan like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep pasakan dan ide jualan menarik lainnya kalau udah, terima kasih ya nah ini adonan encernya sudah jadi jadi konsistensinya itu gak terlalu encernya banget ya teman-teman kalau udah kita sisihkan dulu lanjut kita siapkan rati tawar ya teman-teman ini aku pakai rati tawar yang biasa aja dan beli di warung ini murah banget harganya untuk 9 seles ini harganya Rp6.000 untuk rati tawarnya gak terlalu yang besar banget ya teman-teman jadi kurang lebih segini ya kita ambil beberapa dulu kemudian kita potong jadi dua seperti ini ini udah aku potong selanjutnya kita siapkan tepung panir secukupnya ini sebagai baluran biar ada geruknya gitu nah untuk bahan encernya sebelum dipakai kita aduk-aduk dulu supaya tepung yang mengendap bisa tercampur lagi kita ambil dua potong roti gini kemudian kita tumpuk dan kita balurkan ke bahan encer hingga rata ya teman-teman kalau udah kita akan letakkan ke tepung panir kita tekan-tekan seperti ini dan kita tempelkan sampai semua merata kalau udah lanjut kita akan goreng di minyak yang udah panas pastikan gunakan api sedang cenderung kecil aja biar gak langsung gosong ya teman-teman dibalik sekali aja biar gak meresap minyak banyak dan kita tunggu hingga warnanya berubah coklat keemasan nah ini roti gorengnya sudah mateng ya teman-teman ini bisa kita angkat kemudian tiriskan roti gorengnya kita akan potong jadi dua seperti ini ya teman-teman bagian potongnya ini kita buka ya teman-teman jadi dalamnya itu kopong dan ini bisa kita isi dengan sesuai selera kita dua-duanya kita buka kayak gini ya teman-teman nah kalau udah selanjutnya aku bakal isi dengan potongan marshmallow yang sebelumnya sudah aku potong-potong nah ini aku isikan dulu seperti ini selanjutnya aku akan tambahkan isian lagi mesis coklat jadi ini biar anak-anak itu lebih suka banget ya teman-teman kalau teman-teman mau ganti isiannya itu boleh banget sesuaikan aja sama selera nah buat teman-teman yang baru mampir di channel aku jangan lupa ya tekan like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya kalau udah terima kasih ya nah ini aku kasih tip biar marshmallownya itu lumer jadi kalian harus ngisinya waktu rotinya masih panas ya teman-teman kalau rotinya masih panas kita masukkan marshmallow maka marshmallownya itu akan lumer jadi biar lebih enak aja ya teman-teman rotinya sudah aku isi semua lanjut kita akan kemas di plastik OPP jadi buat teman-teman yang masih bingung mau usaha apa ini aku rakimondasikan ke kalian biar jualannya itu gak itu-itu aja biar anak-anak itu gak bosen ya teman-teman jadi kita variasikan sendiri dan insyaallah laris manis dan biar makin menarik tampilannya aku akan beri sticker label diatasnya seperti ini dan ini dia roti goreng isi marshmallow coklatnya udah jadi ini beneran enak banget disukai sama anak-anak isiannya itu lumer nyoklat ya teman-teman untuk satu resep ini menghasilkan 20 biji jadi lumayan banyak banget ya teman-teman dan untuk harga jualnya disesuaikan lagi aja sama modal di daerah masing-masing oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton selamat mencoba dan semoga bermanfaat jika kalian suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian terima kasih bye bye selamat mencoba di daerah masing-masing selamat mencoba di daerah masing-masing selamat mencoba di daerah masing-masing Terima kasih.